Oke selamat sore ya, kita mau mereview orderan yang masuk, ini di order untuk Suzuki R3 2014 ya, terima kasih untuk Pak Kita akan kirim ke Bekasi ya, Teluk Jambai Timur, terima kasih untuk Pak Ade ya Ini ditransfer menggunakan BCA dari Reckoning My Bank ya LED ini adalah produk dari Juragan Lampu, Junki Wenas, ini adalah LED terbaik yang kita punya, apa itu untuk R3 2014 ya Ini untuk headlampnya adalah tipe H4, JL45, LED ini merupakan LED yang paling terang, yang kita punya awet, stabil dan PNP Ini adalah tipe H4, JL45 untuk headlamp, dan ini adalah tipe JL3 untuk fog lampnya, LED 3 warna paling terang Anda bisa beli headlampnya saja, Anda bisa beli fog lampnya saja, ya bebas, Anda mau beli satu paket juga boleh, kita akan berikan diskon ya, terbaik lah ya Oke, kita perkenalkan satu persatu untuk headlampnya, headlampnya tipe JL45 Pemasangan LED ini sangat PNP, tanpa perlu Anda membobok atau merobek bagian karetnya, ya PNP Ya, pemasangan LED ini juga sangat mudah, buka dulu ininya, kaki tiganya sudah dibuka, pasang di bohlam, klipkan, pasang karet, kemudian baru bohlamnya masuk Nah, bohlam sudah masuk, ini masih terlihat heatsink, artinya kipas angin berputar, angin bisa meniup, bisa mendinginkan heatsink Ya, jadi ada sirkulasi udara Banyak sekali LED di pasaran tanpa heatsink, artinya Anda beli, terus kepanasan, ya Anda bunuh, seperti itu Ya, makanya banyak di pasaran LED ngedrop, awalnya doang terang, wattnya besar, tetapi setelah nyala 5 menit ngedrop Ya, karena masalah di pendinginan, kenapa masalah di pendinginan, karena LEDnya tidak cocok dengan mobil yang ada di Indonesia Mobil Indonesia, di Indonesia itu adalah merek Jepang, Toyota, Honda, Suzuki, Mitsubishi, headlampnya menggunakan karet Nah, LED yang Anda beli itu, sebenarnya buat dijual di market mana, di market Eropa atau di market Indonesia Kalau di Indonesia menggunakan karet, ya tentu Anda perlu heatsink, ya seperti itu LED ini stabil, tidak ngedrop, tidak storing Pemasangan juga tinggal colok, soket, dan dia PNP LED ini merupakan upgrade dari versi KRI XHP 52nd Generation Apa yang di upgrade adalah bagian chip low beamnya Menggunakan chip otomotif persegi panjang, tujuannya apa? Kita mengejar anatomi 1 banding 1 Sama seperti halogen, ya ini adalah halogen mobil Anda yang sudah saya pecahkan Kacanya, dan Anda lihat terdapat payung Payungnya ini merupakan anatominya 1 banding 1 dengan payung halogen ini Dan ini bisa dilepas, kita bisa setting dan kalibrasi titik mentoknya Papasannya, miringnya, sesuai dengan reflektor cut offnya mobil Anda Ya, makanya kenapa? Kalau sudah order, kirimkan foto depan mobilnya Supaya kita bisa setting dan kalibrasi untuk mobil apa Ya, jadi LED ini bisa dikalibrasi payungnya Karena ada baut bisa dilepas, bisa dipapas, bisa digerinda, bisa dipotong, bisa ditekuk LED di pasaran tidak bisa dilepas Kebanyakan merupakan daging lebih dari bodi aluminiumnya Kalau sudah merupakan daging lebih, artinya itu LED Istilahnya sudah LED, ya ala kadarnya saja Kenapa? Karena LED-nya untuk setir kiri atau setir kanan Di Indonesia ini kan setir kanan Nah, kalau Anda beli LED setir kiri, ya tentu makanya cut offnya berantakan Ya, kita mengutamakan cut off bagus Ya, H4JL45 ini LED terbaik produk dari Juragan Lampu Yang kita desain, yang kita jual Ya, menurut apa yang spesifikasinya bagus saya terapkan di Bohlam ini Ya, nah kita akan buktikan sebentar, ya Saya kasih lihat cut offnya Jadi buat Anda supaya paham Ya, jadi banyak orang bertanya kepada saya LED yang bagus, merek Pilip bagus nggak? Merek Pro 7 bagus nggak? Merek D-Bot lah, merek aduh segala macam bagus atau tidak Bagusnya Bohlam itu dilihat dari spesifikasi Apa spesifikasi bagusnya? Nah, pemasangan adalah PNP Nah, kita kasih lihat Nah, jangan lupa kalau pasang begini ya Lepaskan dulu klipannya ya Pasang ininya dengan benar, sudah pasang klipkan Pasang karet, masuk Karet sudah masuk, ya Baru Bohlam masuk Ya, Bohlam masuk Baru ini dipasang, ya Dipasang yang pas, kalau nggak pas jangan dipasang Ya, jangan dipaksa atau jangan di jebol Ya, pelajari dengan baik Ya, kalau nggak mengerti Anda bisa tanya Nah, ini pasang, Anda putar Ya, kunci Nah, ini kita kasih tunjuk lihat cut offnya Di tiap-tiap reflektor mobil terdapat pola cut off Ini yang saya tandai oleh sepidol Itu saya tandai oleh sepidol Ya, setiap mobil pasti ada Ya, bagian yang atas ini reflektor atas Fungsinya untuk lampu dekat Bagian ini ke bawah adalah untuk lampu jauh Nah, lampu dekat ini kita kasih tunjuk Kita kasih lihat, ya Ini Ya, Anda lihat tuh Cut offnya tidak melebihi garis potong Ya, tuh Anda lihat nggak? Kelihatan nggak di situ tuh? Ya, benar-benar ngepas di garis potong Nah, itu tujuan kita adalah Meng-setting dan mengkalibrasi Ngepasin di garis potong Tidak boleh lebih Kalau lebih silau Kalau kurang Anda rugi Itu intinya Jadi pas, ya Tujuannya apa? Supaya cut offnya bagus Dan outputnya padat di jalan Ya, kalau ini untuk lampu dekatnya Nah, kalau ini untuk lampu jauhnya Nah, lampu jauh itu Di bagian bawahnya harus terisi Ya, seperti itu Nah, kalau Anda berpapasan dengan mobil Dilawan arah Pas pada saat lampu dekat Ininya sudah terisi full Artinya pasti menyilaukan Ya, makanya Anda silau Nah, led-led yang seperti itu Adalah boleh dibilang Led yang abal-abal Walaupun mereknya bagus Misalnya Pilip Atau Osram Ya, tetapi kalau sudah begitu Artinya sudah nggak bagus Ya, karena bagus itu Dilihat dari spesifikasinya Ya, cut offnya Ini cocok sekali Untuk mobil yang ada di Indonesia Untuk setir kanan Ya, karena memang saya Desain atau saya request Led ini khusus untuk Mobil Indonesia Bukan untuk mobil di Amerika Atau mobil-mobil yang setir kiri Ya Oke Paham? Ya, jadi ini adalah Untuk headlampnya H4JL45 Spek terbaik Ya, tanpa driver Tinggal colok soket Anda tidak perlu Pasang kabar relay Atau apapun Tinggal colok dan PNP Nah, untuk fog lampnya Fog lampnya adalah Tiga warna Ya Tiga warna Tiga warna ini Tujuannya adalah Supaya buat segala cuaca Jadi kalau Anda Headlamp sudah Satu warna 5500 Kelvin Ya, fog lampnya Tiga warna Udah paling bagus Paling terbaik Ya, ini adalah Semua produk dari Juragan Lampu Yang original Terdapat logo Embossed Junki Wenas Di lednya Kalau disini adalah Logo Juragan Lampu Ya Nah, ini led tiga warna Juga sangat terang Paling terang Ya, yang kita punya Untuk dipasang di fog lamp Ya Ini bisa menghasilkan Warna Putih Ya, ini adalah Warna putih Ini adalah Warna putih kuning Dan ini adalah Warna kuning Kenapa Anda butuh Tiga warna Tujuannya adalah Untuk segala cuaca Ya, putihnya itu Bagus untuk Kondisi jalanan biasa Anda jalan di tol Warna putih Udah sangat bagus Ya Kalau Warna putih kuning ini Untuk aspal basah Habis hujan Nah, kalau kuningnya ini Untuk kabut Atau hujan lebat Nah, Anda pakai Ya, seperti itu Led ini adjustable Anda bisa menaruh Chip putih di bawah Atau chip kuning di bawah Dengan diputar Ya, diputar Bisa diputar ini Ya Kuning taruh di bawah Atau putih taruh di bawah Ya Tanpa driver Tinggal colok soket Stabil Tidak ngedrop Ya Sudah pastilah Saya jual led Gak mau yang barang abal-abal Ya, harga Kita jamin Berkualitas Ya Oke, ini satu paket Untuk Suzuki R3 2014 Ya Anda bisa order di Bukalapak Tokopedia Shopee Ataupun Lazada Anda bisa whatsapp saya Di 0898 269 3838 Ya Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya